Intro Sialom Ya dengan yang lebih keras lagi katakan Sialom Ya saya begitu antusias untuk menyampaikan apa yang sudah roh kudus taruhkan di hati saya selama beberapa minggu ini Untuk pemberitaan Tuhan Firman Tuhan hari ini saya rindu juga jemaat umum dua bisa bersama-sama dengan saya Mengikuti juga dengan antusias dengan merespon supaya akhirnya kita bisa menangkap mengerti Gak cuma mengerti tapi juga sampai melakukan yang antusias katakan amin Ya mari kita mulai Ya seperti yang kita ketahui sebelumnya ya bahwa di gereja ini tahun ini memiliki subtema per bulan Ya subtema per bulan Ya subtema per bulan untuk bulan April adalah bersabar dan bertekun dalam menanti janji Powerpointnya bisa tolong-minta tolong tampilkan Ya Jadi subtema bulan April ini adalah bersabar dan bertekun dalam menanti janji Ya dengan penjelasannya adalah melakukan apa yang baik Dan benar dalam penantian akan janji Tuhan dengan mengusahakan yang erbaik Dimana saja kita berada Ermasuk di rumah pekerjaan dan pelayanan Jadi lewat subtema ini kita diingatkan Bapak Ibu Jemaat Tuhan bahwa Ketika kita awal tahun sudah memiliki mimpi, menuliskan mimpi, memiliki harapan Dan hari ini kita diingatkan bahwa selama kita menanti janji tergenapi Kita harus melakukan apa yang baik dan benar Yang kita gak cuma bisa diam-diam aja Santai aja di kamar, menunggu berkat Tuhan datang mengetok pintu kita Enggak, tapi juga kita melakukan apa yang baik Mengerjakan sesuatu Sehingga kita berharap di tengah-tengah masa penantian janji Tuhan hidup Kita pun hidup kita mengalami pertumbuhan Yang mau katakan amin Di tengah-tengah masa hidup pun kita bertumbuh Kita gak bisa ini jadi semakin bisa ini Kita dulu melakukan kesalahan ini sekarang sudah tidak melakukan lagi Kita pun mengalami masa pertumbuhan Ketika penantian janji Tuhan Dan itu adalah inti subtema untuk bulan ini Bulan April ini Hari ini saya akan menyampaikan Tadi umum satu saya sudah menyampaikan Dengan judul memilih yang benar Dan sekarang saya akan menyampaikan judul saya bisa berubah Judul untuk firman Tuhan siang hari ini di umum dua ini Ya saya rindu nanti Bapak Ibu bisa mendengarkannya via Youtube Untuk yang umum satu dan umum dua saya akan menyampaikan saya bisa berubah Seperti yang saya tadi sudah sebutkan Kita harus membangun sebuah hidup yang berkualitas selama kita menanti janji Tuhan Ya selama kita menanti janji Tuhan Ya ketika kita punya mimpi Artinya kita terus mengerjakan sesuatu Kita membangun hidup kita semaksimal mungkin Ketika kita jadi orang tua Kita punya mimpi punya harapan buat anak-anak kita Ya selama kita menunggu Ya kita terus berlatih menjadi orang tua yang baik Misalnya kita punya mimpi punya harapan buat pekerjaan kita punya bisnis kita Ya selama kita menunggu janji hidup terkenapi kita juga terus mengerjakan yang terbaik yang mengerti katakan amin Kalau kita pekerja kita punya mimpi di tempat kita kerja bahwa kita mengalami promosi dan sebagainya Sambil kita menunggu kita juga tetap mengerjakan sesuatu Ya kita juga tetap membangun hidup kita seberkualitas mungkin Jadi kita bukan cuma diem-diem aja Ya Tapi ketika saya berkumpul Tuhan terus hidup yang berkualitas itu kriterianya apa? Apa parameternya? Apakah ketika kita sudah punya Apakah kita sudah punya cabang yang begitu banyak? Apakah ketika kita sudah punya penghasilan yang begitu banyak? Kalau dalam hal keluarga apakah ketika kita sudah bisa liburan kemana-mana? Ya Gak ada yang salah dengan semua itu Tapi izinkan saya mau share pada siang hari ini untuk setiap kita jemaat, gemes, magelang Bahwa hidup yang berkualitas adalah Ingat ini baik-baik Hidup yang berkualitas adalah hidup yang menjadi dampak Hidup yang menjadi berkat Hidup yang menjadi pengaruh buat orang lain Yang mengerti katakan amin Next slide Jadi hidup yang berkualitas adalah hidup yang berdampak Menjadi inspirasi, menjadi berkat bagi orang lain Kita boleh punya mimpi buat kita sendiri Harus Bapak Ibu Ya Harus Jadi jangan misalnya saya bertanya kepada kita ya Eh apa mimpimu untuk pekerjaan? Uh pokoknya pekerjaanku kuserahkan kepada Tuhan Apa mimpimu untuk keluarga mu? Wah pokoknya kuserahkan sama Tuhan Aku gak tahu mau mimpi apa Pokoknya kuserahkan sama Tuhan Gak ada yang salah Tapi kita tahu bahwa Kita harus punya mimpi yang begitu jelas di hadapan Tuhan Ya sehingga kita mengerti Tapi ternyata ketika saya bergumul Ketika saya mempersiapkan ini lagi Gak bisa berhenti dengan disitu Hidup yang berkualitas artinya Hidup kita harus jadi pengaruh buat orang lain Hidup kita harus jadi dampak buat orang lain Jadi boleh gak sih punya mimpi untuk diri sendiri Gak ada yang salah sama hidup Malah harus Tapi saya rindu di tahun 2022 ini Semua jemaat gemes Magelang Akhirnya memiliki mimpi gak sampai sebatas itu juga Tapi memiliki hidup yang berkualitas Yang berdampak buat orang lain Yang mau kadang-kadang amin Ya tadi pagi saya cerita Saya kasih perumpamaan Misalnya suatu saat Bu Intan Reunian sama teman-teman SD-nya Ya biasanya kan kalau reunian kan cerita Apa yang sudah dikerjakan Apa yang sudah diraih Temannya ada yang bilang Wah sekarang hidupku sukses Gini-gini Teman yang lain lagi Wah hidupku sukses Udah liburan ke Korea Utara Korea Utara, Korea Selatan Pokoknya segala macam Korea udah dikunjungi Ada lagi yang Wah aku udah punya ini Udah punya kerjaan ini Bu Intan dalam hatinya Berkata Puji Tuhan lewat hidupku Ada satu dan dua orang yang mengenal Tuhan Wow Kita harus punya mimpi sampai seperti itu Bapak Ibu Jumat Apakah kita sempurna? Gak mungkin kita sempurna Kita belajar ke sana Tapi di tengah proses hidup hari Punya mimpi hidup kita pun Sampai satu titik menjadi dampak Menjadi pengaruh untuk orang lain Di tengah-tengah pekerjaan kita Kita jadi pengaruh untuk orang lain Di tengah-tengah keluarga kita Kita jadi pengaruh untuk istri kita Dan anak-anak kita Yang mau dengan suara yang paling keras Kadang kan amin Jadi kita harus punya mimpi sampai ke sana Punya pengaruh lah Punya dampak lah buat orang lain Next Pertanyaannya Aku pengen hidupku bertumbuh Aku pengen hidupku berkembang Tapi masalahku terlalu banyak Tahun ini belum sampai semester 2 aja Kegagalanku sudah bertubi-tubi Aku udah mengalami kegagalan ini Dan hidup ini dan hidup Terus gimana Mari kita sama-sama buka Di Yohanes 3 ayat 16 Ayat yang sudah tidak asing lagi Ya saya mengajak kita membaca bersama-sama Dengan suara yang paling keras entunya Yohanes 3 ayat 16 Ya mari sama-sama buka Silahkan buka di gadgetnya Atau di Alkitab fisiknya Bila membawa Kita membaca bersama-sama ya Dengan suara yang paling keras Satu Dua Tiga Yang percaya katakan amin Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak minasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Siapa di tempat ini yang percaya kepadanya Bisa angkat tangan Berarti Tuhan Yesus Pengen setiap hidup kita Tidak minasa Dan melainkan beroleh hidup yang kekal Nah ketika saya mempelajari ayat ini Apa sih arti hidup yang kekal Hidup yang kekal juga bisa berarti Hidup dalam kekekalan Artinya ketika kita sudah meninggal Atau kita mengalami pengangkatan Dan bersama-sama dia dalam kekekalan Tapi artinya ketika saya mempelajari ayat ini Hidup dalam kekal Artinya juga selama kita hidup di dunia Kita memiliki hidup yang berbahagia Yang mau katakan amin Jadi itu janji Tuhan Jadi saya percaya Tuhan Yesus sudah punya blueprint Untuk kita semua Rancangan untuk kita semua Dan rancangan itu indah Yang mengerti katakan amin Jadi tidak ada dari kita yang Wah enak ya Tuhan Yesus sudah punya rencana Yang indah buatmu Tapi tidak buatku Enggak Buat kita semua Tuhan Yesus sudah punya Rencana yang indah Enggak ada yang dia merencanakan sesuatu Oke ini indah Ini indah Ini indah Ah khusus ini Tak rencanakan hidupnya gagal Khusus ini pekerjaannya Sukses-sukses-sukses Khusus ini Tak rencanakan bangkrut Enggak ada Ending yang seperti itu Ya Kok bisa Nah mari Untuk meneguhkan hal itu Kita buka satu ayat lagi Di Yohanes 14 ayat 2 Yohanes 14 ayat 2 Saya akan minta tolong Bu Intan Untuk membaca buat kita Yohanes 14 ayat 2 Di rumah Bapakku Banyak tempat tinggal Jika tidak demikian Tentu aku mengatakannya kepadamu Sebab aku pergi ke situ Untuk menyediakan tempat bagimu Yes Jadi Ayat ini juga menegaskan kembali Bapak Ibu Bahwa Tuhan sudah mengerjakan bagian dia Ya Jadi Mari pagi hari ini Kita sama-sama sadar bahwa Dari pihaknya Tuhan Kita gak perlu ragukan lagi Ayat ini bahkan sudah mengingatkan kita Sudah kusiapkan rumah untukmu disana Jadi kita gak perlu lagi ragukan Tuhan Sekarang kembali lagi Tinggal kembali ke kitanya Mau gak kita berjalan Di dalam Tuhan Ya Tuhan sudah siapkan blueprint Untuk hidup kita semua Untuk pekerjaan kita Untuk keluarga Dan saya yakin dia 100% Bahwa rencana itu indah Yang percaya Yang mau katakan amin Next slide Artinya apa Tuhan sudah menyiapkan yang erbaik bagi kita Sehingga Jika saat ini Kondisi kita masih terpuruk Percayalah Itu bukan akhir Dari hidup kita Saya ulangi lagi Tuhan sudah menyiapkan yang erbaik bagi kita Sehingga Jika saat ini Kondisi kita masih terpuruk Percayalah Itu bukan akhir hidup kita Bersama Tuhan Kita pasti Masih bisa berubah Menjadi lebih baik Sehingga Saya beri judul Khotbah hari ini Saya bisa berubah Jadi sehingga Apa Mari sama-sama kita Merefleksikan sepanjang Firman Tuhan Siang hari ini Hidup kita sekarang Sudah sampai mana Gimana kondisi kita Gimana sih saya sebagai Jadi orang tua Sudah sukses kah Atau masih gagal Saya sebagai suami Sudah sukses kah Atau masih gagal Saya sebagai istri Saya sebagai anak Saya sebagai Pemimpin satu pekerjaan Saya sebagai owner Saya sebagai pelayan Tuhan Sudah sukses kah Atau masih gagal Ketika kita sudah sukses Puji Tuhan Berarti masih ada Hal lagi yang Tuhan sediakan Buat hidup kita Tapi kalau sampai hari ini Kita tahu Oh kayaknya dalam beberapa hal Dalam hidupku Mengalami kegagalan Percayalah Dengarkan firman Tuhan Siang hari ini Kita masih bisa berubah Kita masih bisa berubah Ketika kita ngerasa Kita jadi orang tua yang gagal Percayalah Kita masih bisa berubah Jadi orang tua yang baik Sekali lagi saya ingatkan Menjadi berubah Tentunya bukannya hal yang mudah Tapi bukan juga hal yang mustahil Kita bisa berubah Kita semua bisa berubah Yang mau berubah Katakan amin Jadi Siang hari ini Saya beri judul firman Tuhan Yang akan saya bagikan adalah Saya bisa berubah Menjadi lebih baik Bukanlah hal yang mustahil Percayalah Kita masih bisa berubah Karena Tuhan sudah mengaruhi Bayangkan anaknya buat kita Ya beberapa hari yang lalu Kita meraihkan Jumat Agung Ya dia mati Disalip untuk kita semua Bayangkan anak yang tunggal Saya berulang kali berkata seperti ini Anak yang tunggal aja Dikasih sama kita Apalagi solusi Atas setiap permasalahan kita Apalagi solusi Untuk keluarga kita Pekerjaan kita Masakan dia gak kasih Anaknya yang tunggal aja Dia berikan sama kita Jadi saya meyakini Tuhan tuh pasti selalu siap Menolong kita Tinggal kita hanya Tinggal kita hanya Bapak Ibu Semua Tuhan Kita gak perlu lagi Meragukan Tuhan nih Sebenarnya sayang sama aku gak sih Tuhan sebenarnya punya Rencana yang indah Buatku gak sih Aduh jangan-jangan Tuhan pilih kasih Aduh jangan Tuhan cuma pilih orang-orang Enggak Yohanes 3 ayat 16 berkata Karena Tuhan mengasihi Semua orang Bapak Ibu Termasuk kita semua Di tempat ini Jadi apapun hari-hari ini Kalau kita ngerasa gagal Dengarkan firman Tuhan Siang hari ini Kita masih bisa merubah Menjadi lebih baik Di semua Bidang dalam kehidupan kita Gak cuma orang-orang Erentu aja Kita juga bisa Yang mau Yang andusia Sekadangan amin Pertanyaan selanjutnya Bagaimana Cara kita bisa berubah Untuk menjadi lebih baik Bukanlah sesuatu Sesuatu yang mudah Tapi bukan juga Sesuatu yang mustahil Saya ingatkan lagi Untuk menjadi lebih baik Bukanlah sesuatu yang mudah Tapi bukan juga Mustahil Untuk menjadi lebih baik Dimulai dari Hal-hal sederhana Bahkan kita Bisa mulai Melakukannya hari ini Saya akan dedikasikan Penyampaian firman Tuhan Hari ini Tentang bagaimana sih Cara kita bisa berubah Ketika saya bergumul Hari-hari ini Roh kudus itu Kasih beban Bahwa Ternyata untuk berubah Memang gak mudah Tapi juga gak Mustahil ya Ternyata untuk kita berubah Kita punya hal-hal Yang kita bisa lakukan Bukan sesuatu Yang sulit banget Cara-caranya Kita bisa lakukan Bahkan pulang dari sini Kalau kita mau Berubah Kita bisa memulainya Dari hari ini Jadi Kita bisa berubah Lewat cara-cara yang sederhana Kebanyakan orang ngerasa Aduh gak mungkin Keluarga aku dipulihkan Kami itu terlalu Jauh Terlalu gagal Ah gak mungkin Aku jadi suami yang Takut akan Tuhan Sudah terlalu Jauh Ah gak mungkin Aku jadi pekerja yang Ah gak mungkin Bisnisku ini dipulihkan Ah gak mungkin Pelayananku juga bertumbuh Tapi izinkan Hari ini Saya mau sharekan Bahwa satu kebenaran Bahwa untuk ke arah sana Itu bisa dimulai Dari hal-hal sederhana Yang kita semua bisa lakukan Saya ulangi lagi Bahwa untuk berubah Kita bisa loh Memulainya dengan Melakukan hal-hal sederhana Yang kita bisa Yang kita punya Gak perlu minjem orang lain Gak perlu beli Gak perlu pesen di online shop Kita punya Kita bisa berubah hari ini Sehingga kita gak perlu takut Ah aku gak mungkin berubah Semua dipatahkan Siang hari ini Di dalam nama Yesus Nah saya akan mau sharekan Ada berapa hal Jadi inti pesan Firman Tuhan hari ini Adalah bahwa kita Bisa menjadi lebih baik Lewat hal-hal yang bisa Kita lakukan Saya rindu mau sharekan Ada enam hal Next slide Enam hal ini Bukan hal yang baru Pastinya Ini hal yang sudah Sering kita lakukan Sering juga kita denger Ya di pemberitaan Firman Tuhan Tapi biar sepanjang Siang hari ini Kita di refresh Oh kayaknya aku udah Ngelama gak ngelakuin hal ini Oh ternyata Hal ini baik ya Jadi Oh iya ya aku Sudah Sudah lama gak ngelakuin hal ini Ah mau tak ulang lagi Jadi enam hal ini Bukan hal yang baru Buat kita Bagaimana sih kita bisa berubah Yang pertama adalah doa Yang kedua Melakukan yang terbaik Yang ketiga adalah move on Yang keempat rendah hati Yang kelima berjalan 2 mil Yang keenam bersaksi Ini bukan enam hal yang baru Dalam hidup kita Kita sudah pernah denger ini sebelum Tapi biar sepanjang Firman Tuhan Kita refleksi Mana sih poin yang kita Belum Mana sih yang kita sudah lupa Atau mana Siang perlu kita tingkatkan lebih lagi Ya Yang antusias Katakan amin Ya mari kita mulai Yang pertama Poin pertama Yang bisa kita lakukan Kalau kita mau berubah Yang pertama adalah doa Bersama dengan saya Katakan doa Satu dua tiga Ya mari buka bersama dengan saya Di Yakobus 5 ayat 16 Yakobus 5 ayat 16 Saya akan minta tolong Bu Intan Membaca buat kita Silahkan Bu Yakobus 5 ayat 16 Karena itu hendaklah kamu Saling mengaku dosamu Dan saling mendoakan Supaya kamu sembuh Doa orang yang benar Bila dengan yakin Didoakan Sangat besar kuasanya Iya Doa orang yang benar Bila dengan yakin Didoakan Sangat besar kuasanya Jadi poin yang pertama Saya mau mengingatkan kembali Pastinya kita juga sudah tahu Tapi biar Firman Tuhan yang mengingatkan kita kembali Bahwa untuk berubah Kita lewat yang pertama adalah Doa Ya Next slide Jemaat GMS Magelang Yang tidak boleh anti Dengan doa Kita semua harus memiliki Kehidupan doa Sekalipun pelayanan kita Bukan pendoa Bapak Ibu Ya Jadi kehidupan doa itu Bukan khusus Eh Doa ini yuk Aku bukan pendoa Eh Doakan temanku yang sakit yuk Aku bukan pendoa Enggak Kita semua gak boleh anti Sama doa Jadi Yang pertama bagaimana Caranya supaya hidup kita lebih baik Dalam satu hal Mungkin dalam beberapa hal Kita ngalami kegagalan Dan kita mau bangkit Yang pertama adalah Dengan doa Bapak Ibu Ya Hal sederhana Tapi Sangkin sederhananya Kita Seringkali melupakan hal ini Ya Ketika saya Saya persiapan Roh Kudus ingatkan Bayangkan ya Kalau misalnya kita berdoa Itu ada pulsanya Atau kuotanya Ya Mimah hari ini Pulsa kuotanya Kuota doanya Sudah selesai Tunggu lagi nanti Kalau pulsanya sudah ada ya Apakah seperti itu Bapak Ibu Enggak Doa kita bisa kapan aja Pulang dari sini Kita bisa berdoa Ketika misalnya Kita punya beban Apa Untuk keluarga Untuk anak kita Kita punya pergumunan Dalam pekerjaan Kita bisa apa Doa Dan pulang dari sini Kita bisa langsung lakukan Pulang kita berdoa Oh iya Tuhan Aku punya mimpi Aku harus berubah Jadi orang tua yang lebih baik Kita bisa mulai dengan apa Berdoa Dan kita bisa lakukan Langsung lakukan Setelah pulang dari tempat ini Dan firman Tuhan Sudah menegaskan Doa orang benar Sangat besar kuasanya Bapak Ibu Jadi izinkan siang hari ini Saya mengingatkan Setiap kita semua Ketika kita pengen berubah Kita pengen mengalami terobosan Kita bisa mulai dengan doa Doa itu gak perlu dibeli Bapak Ibu Kita gak perlu minjem Saya mau berdoa dong Gak perlu Kita bisa langsung praktekkan Bahkan sekarang pun Bapak Ibu Dalam hati bisa langsung berdoa Tuhan aku ingat Anak-anakku Aku ingat keluarga ku Aku ingat pekerjaanku Aku berdoa Supaya Tuhan yang pulihkan Jadi yang pertama adalah Berdoa Jadi saya rindu Pulang dari sini Sekarang jemaat kita adalah Jadi jemaat yang suka berdoa Yang mau katakan amin Jadi jangan lupakan ini Ini simple Sederhana Cuma sangking sederhananya Kita seringkali melupakannya Mari jadi jemaat yang berdoa Jangan pernah lupakan hal ini Yang mau katakan amin Yang kedua Setelah berdoa adalah Lakukanlah yang erbaik Poin kedua Lakukan yang erbaik Mari buka Bersama dengan saya Di Yohana 9 ayat 4 Saya akan bacakan Kita harus mengerjakan Pekerjaan dia Yang mengutus aku Selama masih siang Akan datang malam Dimana tidak ada Seorang pun yang dapat bekerja Bapak Ibu jemaat Tuhan Yang kedua Kalau kita pengen berubah Kalau kita pengen Mengalami terobosan Kalau kita pengen Menjadi lebih baik Adalah dengan Melakukan yang erbaik Lakukan yang erbaik Jangan tunda Nunggu Saya akan lakukan yang erbaik Jika Saya akan jadi orang tua Yang baik Seandainya Saya akan jadi pekerja Yang erbaik Andai saja jika Jangan Bapak Ibu Pulang dari sini Lakukanlah yang erbaik Mulailah Jadi orang tua yang baik Jadi suami yang baik Isri yang baik Anak yang baik Anak yang baik Pekerja yang baik Bisnis owner yang baik Lakukan yang erbaik Yang mau katakan amin Lakukan yang erbaik Yang bisa kita kerjakan Jangan tunda Jangan tunda tahun 2023 Startlah dari hari ini Lakukan yang erbaik Yang bisa kita kerjakan Ini halnya simple Tapi seringkali kita lupakan Untuk menjadi lebih baik Bukanlah sesuatu Hal yang mustahil Ketika saya membelajari Ketika saya juga diskusi Dengan Pak David Terus gimana sih Lakukan yang erbaik Ada empat hal Yang bisa kita Praktekan Next slide Namanya Empat as Saya mengutip dari Bapak Sandiaga Uno Kerja keras Kerja cerdas Kerja ikhlas Dan kerja tuntas Ini membantu kita Kalau kita pengen Melakukan yang erbaik Apa sih Nah empat hal ini Kita bisa mempraktekan Empat hal ini Kerja keras Yang pastinya Ya Bapak Ibu Saya gak pernah lihat Orang yang sukses Di pekerjaannya Hobinya Tidur Santai-santai Gak ada ya Semua Pasti ada kerja keras Dan orang Kristen Saya pernah bagikan ini Jangan jadi orang Kristen Yang gampangan Harus yang gak boleh anti Namanya sama kerja keras Bahkan saya rindu Saya berdoa Jemaat GMS Magelang Orang yang suka kerja keras Jadi suatu saat Kalau karya Kalau perusahaan Menerima Biodata yang dibaca Jemaat GMS Magelang Wah udah pasti ekselen kerjanya Datangnya tepat waktu Pulangnya juga Oke Jamnya gak lebih dulu Kerjanya juga maksimal Saya berdoa Supaya Jemaat GMS Magelang Jadi orang-orang yang seperti itu Kerja keras Karena gak Jadi jangan sampai Oh gimana Untuk pekerjaanmu Keluargamu Oh saya sudah berdoa Oh ini yang satu Sudah didoa Terus abis itu Apa yang kamu lakukan Menunggu jawaban doa Nah enggak Harus ada bagian kita Yaitu kerja keras Yang mengerti Kadakan amin Jadi kita harus lakukan Bagian kita Kerja keras Anak Tuhan Jemaat GMS Magelang Jangan anti Yang namanya Banting tulang Lembur Menkerjakan Jangan anti Jadi karyawan Jangan yang kebanyakan Ijin Gak bisa Harus Ya saya pun Melatih diri saya Karena kebetulan Saya dipercayakan Di bidang full timer Dan Melayani di present worship Ya saya mau juga Kerja keras Di bidang yang Saya dipercayakan Jadi misalnya Ada satu ibadah Pemain musiknya Ada yang kurang Berarti saya apa Oh bikin sequencernya Bikin alat musik Virtualnya Apakah itu gampang Bapak ibu Oh belum tentu Saya harus mempelajari Kadang bikin sampai malam Kadang harus Browsing Wah mana suaranya Jadi itu di bidang saya Nah di bidang kita semua Lakukanlah yang erba Kerja keras Misalnya sama kayak Persiapan khutbah ini Kan persiapan khutbah Gak langsung Wah langsung dapet ilham Suara Tuhan Langsung bisa Enggak Ada persiapan Ada doa Ada mempelajari Diskusi Jadi apapun bidang kita Lakukan yang erbaik Ya Saya tadi juga sharing Di ibadah pagi Ya saya sering Berkendara sama Mona Jadi misalnya Lagi berkendara Terus ada orang Sembarangan gitu ya Nyebrang Gak liat kiri kanan Kan kadang ada ya Gak liat kiri kanan Pokoknya nyebrang Saya bilang Saya bercanda sama Mona Wah hebat ya orang itu Punya iman yang luar biasa Dia percaya Tuhan lindungi Tuhan jagai Dia ngeliat kiri dan kanan Kita gak boleh kayak gitu Itu bercanda sih Tapi kita gak boleh kayak gitu Kita pun harus lakukan bagian kita Doa iya iya dong Andalkan Tuhan Tapi lakukan juga bagian kita Pelajari apa yang kita bisa pelajari Kerjakan apa yang bisa kerjakan Rancangkan apa yang bisa kita kerjakan Rancangkan Sehingga bagian kita Kita harus kerjakan sebaik mungkin Yang mau katakan amin Kerja keras Kerja cerdas Tuliskan hari ini mau ngapain Saya membiasakan diri Dalam satu hari itu harus punya namanya Pekerjaan jangka pendek Sama pekerjaan jangka panjang Membantu saya Jadi misalnya pekerjaan jangka panjang Aduh Kan biasanya untuk proyek yang lebih besar Kadang butuh waktu Butuh pemikiran yang lama Nah kalau sampai satu waktu Kok sampai udah sejam dua jam Kok bikin busiknya gak selesai-selesai ya Kadang saya hentikan Ngerjakan yang pekerjaan jangka pendek dulu Misalnya beli ini Kerjakan ini Betulin ini Sehingga satu hari itu membantu saya Tuliskan Kerja cerdas Sehingga kita ngerti Besok pagi mau mulai apa Mau ngerjain apa Hubungi siapa Tuliskan hal itu Sekarang gadget aplikasi sudah banyak Membantu sekali Misalnya mau apa Mau ngerjakan apa Mereka akan mengingatkan Jadi sudah banyak Selanjutnya adalah kerja ikhlas Ya saya diingatkan ini Tidak menggerutu Ya Bapak Ibu Jemaat Tuhan Jemaat Gemes Magelang Kalau bekerja Tidak boleh sambil menggerutu Saya mendapati Saya dalam hidup saya seringkali Bahwa kerja sambil menggerutu Hasilnya Itu lebih jelek Dibanding kita sama kali gak mengerjakan Lebih buruk bahkan Mendingan busa dikerjain sama sekali Daripada kita kerjain sambil menggerutu Aduh harusnya bukan aku Harusnya dia Aduh pemimpin gue kok minta aku Kan ini kan job desknya dia Jangan sambil menggerutu Saya percaya kalau kita kerja Ikhlas Kita kerjakan Oh aku do the best Tuhan akan pimpin kita Dan hasilnya akan baik Yang terakhir adalah kerja sampai tuntas Ya Pak David menitipkan poin ini Untuk kita semua Kalau kerja sampai selesai Ya Jangan sampai cuma Dari lima hal Cuma satu sampai digabar Sama limanya Akhirnya gak selesai Ya Kalau kita sudah Kelajur bekerja keras Langsung sampai selesai Jangan tanggung-tanggung Oke Next Apa sih yang bisa kita lakukan Untuk kita Menjadi lebih baik Bapak Ibu Masih bersama dengan saya Amen Ya poin yang ketiga adalah Move on Mari buka Di Filipi 3 Ayat 13 Sampai 14 Saya akan minta Bu Intan Untuk bacakan buat kita Filipi 3 Ayat 13 Sampai 14 Saudara-saudara Aku sendiri Tidak menganggap Bahwa aku telah menangkapnya Tetapi ini yang kulakukan Aku melupakan Apa yang telah di belakangku Dan mengerahkan diri Kepada apa yang dihadapanku Dan berlari-lari Kepada tujuan Untuk memperoleh hadiah Yaitu panggilan sorgawi Dari Allah Dalam Kristus Yesus Thank you Tapi aku melupakan Apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri Kepada apa yang dihadapanku Bahkan Dan berlari-lari Kepada tujuan Bapak Ibu Kalau kita pengen menjadi Orang yang lebih baik Suami yang lebih baik Orang Segala macam Bidang yang lebih baik Kita harus move on Kita harus melupakan Yang masa lalu Termasuk apa Kegagalan Ya Kegagalan Saya menemui Saya sendiri pernah mengalaminya Kadang tuh Sangkin kita Gagal terus Ketemu kegagalan Udah gak kaget Pernah gak sih kita Ngalami kayak gitu Jadi sangkin kita sudah Terbiasa dengan gagal Jadi ketemu kegagalan tuh Pikiran kita Badan kita Otak kita tuh Sudah kayak beradaptasi Oh rey Gagal lagi Gagal lagi Nah kita harus move on Lepaskan hal itu Percayalah bahwa Tuhan sediakan yang terbaik Buat hidup kita Ya Jangan hidup dari kegagalan Dan ketika saya persiapan Saya juga sudah pernah mengingatkan ini Dan saya mau ngerimain lagi Bahwa Kita juga harus melepaskan Keberhasilan kita Di masa lalu Kita harus mengucap syukur Kalau Tuhan pernah buat Kita berhasil dalam satu bidang Tapi juga jangan hidup Di sana terus Kita hidup hari ini Jangan hidup di masa lalu Wah Sandro Saya itu Pekerja yang ekselen Bangun Lebih pagi Kerja sampai lebih malam Ya Kalau pimpinan Suruh saya ini Saya kerjakan lebih Wah pokoknya saya kerjakan lebih Tapi itu dulu Sekarang gak lagi Kenapa sekarang gak lagi Saya gak tahu Jadi kalau cerita sama orang Dulu 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 Apakah Tuhan hanya bisa berperkara Dalam hidup kita Cuma dulu aja Sekarang gak bisa Sekarang juga bisa Jangan hidup dari bayang-bayang Masa lalu Bapak Ibu Jemaat Tuhan Sekarang Tuhan juga bisa berkati kita Sekarang Tuhan juga bisa bangkitkan hidup kita Tinggalkan yang lalu Dan kita move on Kita percaya bahwa Iya Tuhan sudah sediakan buatku yang baru sepanjang hari ini Yang mau katakan amin Jadi mari kita tinggalkan setiap kegagalan Dan keberhasilan yang terjadi di masa lalu Kita yang menahan diri kita hari ini Untuk bertumbuh Jangan hidup di masa lalu Next Rendah hati Amsal 22 ayat 4 Demikianlah firman Tuhan Ganjaran kerendahan hati Dan takut akan Tuhan adalah Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan Ya menurut KBBI rendah hati adalah Tidak angku Atau sombong Ijinkan hari ini saya juga Menyampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan Bahwa mari belajar rendah hati hari-hari ini Ya jangan sombong Ya bagaimana kita bisa jadi orang yang lebih baik Jangan sombong Bapak Ibu Saya hari-hari ini belajar Ya ketika saya ngalami promo siapa Saya bisa sesuatu Diberkati dalam satu hal Saya selalu berkata dalam diri saya Ini tuh bukan karena saya sendiri Karena ada orang lain yang mendoakan Ya bukan karena usaha kita sendiri Terus kenapa kita harus sombong Jadi ketika Bisnis kita dipercayakan lebih Bisnis kita Berkembang lebih Percayalah itu bukan karena usaha kita sendiri Ada berkat Tuhan Ada doa orang Doa kita Ada doa pemimpin kita Jadi kita gak bisa sombong Jadi Poin selanjutnya yang kita mau sama-sama belajar adalah Jangan sombong Tetap rendah hati hari-hari ini Next Yang terakhir adalah Bersaksi Oh sorry Yang sebelum yang terakhir Berjalan dua mil Ya Matius 5 ayat 41 Dan siapapun yang memaksa engkau Berjalan sejauh satu mil Berjalanlah bersama dia sejauh dua mil Ya Next slide The difference between ordinary and extraordinary Is that little extra Ya Perbedaan orang-orang yang Kenapa sih Jadi luar biasa Excellent banget Bisa Kok dia lebih jago sih dalam hal ini Kok dia lebih baik sih Pekerjaan dia kok lebih baik Hasilnya kok lebih baik Karena ada extra nya Jadi firman Tuhan sudah mengingatkan Berjalanlah dua mil Pemimpin kita suruh A Tambahkan sedikit B Ya Kalau kita mahasiswa mungkin Kalau kita apa Kalau kita belajar Kalau orang lain butuhnya satu setengah Satu jam untuk bisa Tambahkan satu setengah jam Supaya kita bisa lebih menguasai Tambahkan sedikit ekstra dalam pekerjaan kita Sehingga kita jadi orang-orang yang jauh lebih luar biasa Yang mengerti katakan amin Kita bisa kan tambahkan sedikit ekstra Untuk perhatian kita sama anak kita Sama keluarga kita Supaya hasilnya pun akan jadi lebih baik Yang terakhir adalah bersaksi Mari buka Di Matius 28 Ayat 19 sampai 20 Ya karena ini ayat terakhir Mari saya mengajak kita Sama-sama membaca Dengan suara yang paling keras Satu Dua Tiga Yes Catat ini baik-baik Dan ketahuilah Aku menyertai kamu Senandiasa Sampai kepada akhir zaman Poin ke enam Poin yang terakhir Bagaimana sih supaya hidup kita berkualitas Menjadi lebih baik Ketika saya persiapan Tuhan ingatkan saya poin ini Yaitu bersaksi Jadi berkat Memperkenalkan Yesus Memuridkan Melayani Kok bisa Sandro Kok bisa melayani Bikin hidup kita lebih baik Kok bisa Aktif Menjangkau jiwa Bikin hidup kita lebih baik Dari sudut pandang mana Ketika saya persiapan Saya baca ayat ini Saya semakin menyadari Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan Pasti menyertai kita Tapi ayat ini mengingatkan Dan ketahuilah Aku menyertai kamu Senandiasa Sampai kepada akhir zaman Ada penyertaan Tuhan Yang khusus Yang diberikan pada orang-orang Yang Mau bersaksi Yang mau melayani Kita harus kerjakan Anggung jawab kita dengan baik Tentunya gak boleh lalai Keluarga kita Harus baik Pekerjaan kita harus baik Tapi tambahkan satu hal Yaitu bersaksi Yaitu melayani Yang mau katakan amin Ya Saya mau bertanya Pernah gak kita mengalami Ya misalnya Di saat keluarga kita Wah Lagi sibuk Ngerjakan apa Terus pekerjaan kita juga Lagi hektik Lagi ada proyek Yang harus kita kerjakan Harus kita selesaikan Eh ternyata Di saat yang sama Ada pelayanan juga Itu yang harus kita selesaikan Jadi wah Di keluarga iya Pekerjaan iya Pelayanan iya Harus 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 besukin ini Harus nanyain kabar ini Harus Membangun hubungan sama ini Dan kita Di saat hidup kan kita Biasanya Waduh Aduh capek Full Gini gini Tapi coba Kita refleksikan Kalau kita ingat-ingat lagi Semuanya jalan dengan baik Atau gak Pekerjaan kita Justru Kok di saat yang aku lagi capek-capeknya Keluarga ku ya Tetep diberkati ya Kok pekerjaan ku ya Jalan dengan baik ya Loh ya pelayanan ku juga Jalan dengan baik Itu artinya apa Itu artinya janji Tuhan Penyertaan Untuk orang-orang yang mau bersaksi Yang mau katakan amin Jadi saya mau kita semua Jemaat gemes Megelang Bagaimana caranya Supaya kita hidup kita Jadi lebih baik Beranilah bersaksi Melayani Jadi terang Jangan buat Jangan Untuk hidup Hanya untuk diri sendiri Yang mau katakan amin Slide terakhir Jarak antara kita Dan mimpi kita Adalah sejauh kita Belajar mengambil Keputusan-keputusan Yang tepat Setiap hari Jadi sekali lagi Saya mau ingatkan Bapak Ibu Jemaat Tuhan Kita bisa berubah Kita masih bisa berubah Ketika sekarang Kita dalam kondisi yang erpuruk Keluarga kita Mungkin pekerjaan kita Mungkin percayalah Itu belum jadi akhir Buat hidup kita Kita masih bisa berubah Lewat hal praktis yang tadi Lewat pertolongan Tuhan Karena Tuhan punya rencana Yang luar biasa Buat hidup kita Jadi jangan berhenti Jangan menyerah Berpengharapanlah Carilah Tuhan Lakukanlah kenam yang tadi Tambahkan yang lain Gak apa-apa Sehingga hidup kita pun Akhirnya mengalami kebangkitan Dan mengalami pemulihan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton